Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam program One on One dan masih bersama saya Fanny Imanyar, narasumber saya malam hari ini Bang Dolphy Rompas selaku kuasa hukum dari Mario Dandisatrio yang merupakan pelaku atau tersangka dalam kasus penganyayaan terhadap Kristalino David Ozora. Bang Dolphy kembali ke pertanyaan saya tadi sebelumnya gitu terkait dengan motif ini juga menjadi salah satu apa ya namanya pebicaraan tentunya di kalangan warganet karena lagi-lagi kasus ini kan sebenarnya muncul pertama kali karena viralnya oleh warganet seperti itu. Gak bilang sama Bang Dolphy gitu kenapa dia sampai bisa seemosi itu? Tidak ada jadi semua kan itu disampaikan ke penyidik ya jadi kami juga ini kan hanya mendampingi jadi kami juga tidak artinya terlalu banyak berbicara dengan klien kami di luar dari konteks ya yang fakta ya. Jadi kami juga menyampaikan agar supaya silahkan klien kami itu menyampaikan semua fakta-fakta yang ada gitu. Dan ya seperti itulah fakta-fakta yang ada itu ya itu berawal dari cerita itu. Tapi motif itu pasti akan ditanyakan Bang dalam persidangan nanti? Iya artinya apapun itu ya kan pasti ya dan kami artinya dalam hal ini semua dikembalikan kepada klien kami ya kan karena faktanya beliau lah yang mengetahui ya pada saat di TKP ya. Tapi sampai semarah itu Bang Dolphy lagi-lagi kalau saya sih bicara dari kacamata perempuan ya gitu. Biasanya kan suka ada perasaan yang bermain tentunya dalam hal ini ya begitu. Kalau boleh tahu hubungan antara klien Anda dengan saudari AG ini sudah berapa lama? Nah itu saya belum mendapat informasi yang clear ya. Tapi nanti akan ada dalam? Oke tapi nanti lagi-lagi akan dalam berkas, pemberkasan? Ada nanti pasti itu. Oke kita tunggu berarti nanti terkait dengan detilnya seperti itu ya lagi-lagi nanti akan dibuka dalam persidangan. Oke Bang kita masuk lagi ke dalam kasus kemudian berujung kepada rekonstruksi yang kemarin kita lihat. Ini kalau misalnya dari proses rekonstruksi dengan apa yang disampaikan dalam BAP semuanya tidak ada yang berbeda ya? Ya memang kemarin itu kan pertama-tama ya perlu kami sampaikan ya tentunya harus kami semua ya. Kalau malah ini kami sebagai kuasa hukum dan juga ya masyarakat tentunya harus mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya di mana rekonstruksi kemarin itu berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Itu dulu yang perlu harus kami sampaikan gitu ya. Harus berterima kasih bahwa para penyidik tentu sudah bekerja dengan baik ya. Bekerja profesional dan sudah sesuai ya. Namun ada beberapa hal yang mungkin perlu kami juga sampaikan ya. Di mana pada saat rekonstruksi ada mungkin dua hal yang perlu kami sampaikan juga bahwa yang pertama terkait dengan ada ucapan yang selama ini juga telah viral ya. Ada di video yang viral itu kan ada ucapan kata free kick. Karena itu ada dalam BAP. Nah di dalam BAP dari klien kami itu klien kami menyampaikan bahwa free kick itu di ucapkan oleh tersangka S. Ya tersangka S. Namun pada saat rekonstruksi sodara S membanta. Nah kami sempat menanyakan kepada klien kami yang benarnya seperti apa gitu. Klien kami tetap menjawab bahwa itu benar kok yang menyampaikan itu adalah sodara S. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga keterangan yang disampaikan oleh klien kami pada waktu di BAP. Yaitu terkait dengan pada saat di tempat ya peristiwa itu atau pada saat malam itu ya. Pada saat kejadian di mana klien kami itu menurut klien kami yang disampaikan di dalam BAP ini ya. Yang sudah disampaikan di dalam BAP bahwa beliau sempat ingin membawa ya. Ya ingin membawa korban ke rumah sakit. Setelah kejadian itu sebenarnya? Ya pada saat itu ya. Oke. Pada saat itu. Artinya pada saat itu. Jadi menurut klien kami itu beliau ingin membawa ke rumah sakit. Namun dilarang oleh salah satu saksi. Siapa? Ya itu tidak tahu. Tidak disebut oleh klien Anda? Tidak disebut. Jadi waktu itu sempat mau minta untuk dia bawa ya. Jadi dia menawarkan untuk membawa ke rumah sakit. Tapi klien tersebut atau katakanlah saksi tersebut bukan berada dalam tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini nanti perlu kami mungkin akan coba memastikan lagi. Karena kan hari ini kan lagi pemeriksaan. Makanya saya coba minta tim saya untuk nanyakan lagi soal itu. Oke. Ini sedikit ada yang kontradiktif sebenarnya Bang. Kalau lagi-lagi bicara dari perspektif saya gitu. Warga yang melihat dari luar gitu. Ketika melakukan tindakan seperti itu gitu. Kan itungannya tidak normal ya. Dilakukan oleh manusia segala usia, siapapun itu gitu. Sampai penganiayaan tersebut ya sebegitunya. Begitukan ya Bang Dolphy. Kemudian klien Anda ingin membawa ke rumah sakit. Tidak dijelaskan gitu. Ada perbedaan yang cukup kontradiktif di sini gitu. Dari A, kasus A sampai dengan aftermathnya seperti apa gitu. Tidak dijelaskan. Memang tidak ada penjelasan. Tetapi beliau menyampaikan pada waktu pemeriksaan ya. Jadi beliau menyampaikan seperti itu. Bahwa beliau setelah itu beliau ingin artinya membawa lah korban ke rumah sakit. Why? Ada penyesalankah? Itu saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran kami pada saat itu ya. Tapi kalau ketika Abang bertanya gitu. Kondisi Mario sekarang ya katakanlah dalam proses hukum ini berjalan gitu. Ada rasa penyesalan itu? Ya, dari rasa tip pores Jakarta Selatan ya. Itu memang beliau selalu menyampaikan bahwa menyesal ya atas kejadian ini. Juga menyesal atas perbuatannya. Ya kan? Merasa bersalah lah. Beliau sudah menyatakan ini merasa bersalah. Dan selalu menanyakan keadaan korban. Every day? Ya, setiap kami bertemu. Selalu bertanya bagaimana. Maaf ya saya sebut nama. Jadi bagaimana keadaan David saat ini? Ya kami tidak bisa juga memberikan jawaban pasti. Hanya kami menyampaikan seperti apa yang kami dengar di media. Bahwa sudah ada perkembangan-perkembangan. Tapi kondisi realnya seperti itu. Seperti apa kami tidak tahu gitu. Oke. Jadi ya sempat menanyakan kondisi. Ya, selalu menanyakan. Dan setiap kali bertemu ya kami berdoa untuk korban. Soalnya kan yang terpotret di layar kaca kita gitu. Ketika waktu ditetapkan sebagai tersangka. Posisinya tidak terlihat seperti orang yang ya katakanlah merasa bersalah ya. Lagi-lagi kan kita bicara mengenai gestur gitu kan. Gestur orang bersalah dengan gestur orang yang merasa bersalah. Dengan yang tidak kan biasanya terlihat. Nah, waktu itu kami melihatnya kalau di layar sih kondisi klien Anda tampaknya sih biasa-biasa saja. Seperti itu belum mungkin muncul perasa penyesalan tersebut. Atau bagaimana mungkin dari kacamata perspektif kuasa hukum yang lebih intens bertemu dengan dia bisa klarifikasi. Kalau soal itu kan kami juga tidak bisa memastikan ya. Itu kan mungkin harus ahlinya ya. Karena ada ahli yang juga pernah saya dengar bahwa memang ada sikap-sikap seperti itu. Tapi realnya ya artinya yang sesungguhnya apa yang ada di pikiran dia kan kita tidak bisa memastikan. Itu yang mungkin perlu juga artinya kami sampaikan bahwa apakah memang dia bersikap seperti itu. Tapi seperti apa rasanya di dalam pikiran dia itu kan kita tidak tahu. Oke. Abang kita masuk lagi ke proses rekonstruksi ya lagi-lagi. Karena kan sebenarnya informasinya sudah banyak beredar di media sosial kabar mengenai sepatu mahal yang dipakai oleh klien Anda. Itu betul sepatu. Oke lagi-lagi. Itu sepatunya dia sendiri atau katanya penyidik bilang itu sepatunya penyidik gitu. Tapi kok ya bisa pas ukurannya. Ya kalau soal sepatu memang ya kan ada di dalam video viral itu kan juga terlihat sepatu yang digunakan. Sepertinya berbeda ya. Jadi tapi saya tidak bisa memastikan itu sepatu siapa gitu. Oke. Mungkin ya apa yang dikatakan oleh penyidik saya rasa mungkin lebih tepat ya. Tapi kok ya pas gitu maksudnya ukurannya pas kemudian juga pas dengan brand yang digunakan oleh Mario pada saat kejadian gitu. Hence di post-reformasi. Kalau sepatu kami pastikan memang agak beda dengan yang dia pakai pada saat kejadian ya. Oke. Karena di video kan ada itu kita lihat. Namun itu milik siapa, dari mana ya kita tidak tahu. Mungkin apa yang disampaikan oleh penyidik mungkin lebih benar ya. Tapi kalau barang-barang pribadi Mario dibawa kan ke ketahanan? Iya semua yang dipakai pada saat kejadian kan menjadi barang bukti. Dan maksudnya barang-barang pribadi Mario sendiri juga saat ini ada di tahanan? Iya semua kan jadi barang bukti. Oke baik-baik. Oke. Abang aku juga masih mau gali terkait dengan hubungan antara para tersangka ini gitu ya. Antara Mario dengan saudara S gitu. Ini memang sudah berteman lama? Kalau dengan S saya nggak tahu juga. Jadi terkait hubungan mereka itu saya kurang bisa menjawab ya. Karena saya tidak tahu pasti berapa lama hubungan persahabatan mereka gitu. Di BAP juga tidak tertulis atau termaktub gitu? Mungkin ada. Namun kan kita mengikuti pemeriksaan itu sudah di pemeriksaan yang kedua. Dalam berkadegan anak Rafael Alutriso. Jadi yang dituangkan dalam BAP itu benar-benar pure dari kacamata Mario dan Di? Iya semua ya semua berdasarkan apa yang disampaikan oleh klien kami. Tidak ada artinya ditambah atau dikurang. Nah itu dari, artinya tidak ada dari luar ya. Jadi tidak ada dari pihak eksternal mengaturnya. Tidak ada. Tidak ada pendampingan dari kuasa hukum juga? Awal tidak ada. Waktu pemeriksaan pertama itu tidak ada memang. Waktu BAP pertama berarti Mario dan Di sendirian? Sendiri ya. Waktu di Polsek itu sendiri beliau. Sedikit berbeda ya dengan pelaksanaan KUHAP atau KUHAP pada umumnya gitu terkait dengan. Iya. Artinya kami melakukan pendampingan itu setelah di PORES. Tidak. Bang Dolfi tidak kepikiran buat bertanya gitu kenapa? Kok tidak ada kuasa hukum atau? Ya mungkin dari pihak kepolisian kan dalam hal ini mungkin prosesnya mau artinya biar cepat lancar juga kan. Oke. Soalnya lagi-lagi banyak yang simpang siur nih Bang. Tidak masalah sih ya mau mungkin didampingan atau tidak ya. Mungkin itu adalah kalau pendampingan itu kalau ada hak. Namun kan yang terpenting adalah keterangan yang diberikan. Ya. Kalau keterangan diberikan itu sesuai fakta kan itu ya. Nah bicara mengenai keterangan yang diberikan oleh klien Anda Bang. Kalau misalnya kita melihat gitu dari informasi kemudian juga yang disampaikan tentunya oleh Polda Metro Jaya. Ini katanya Mario atau klien Anda dinilai tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Sempat dibilang seperti itu. Terus kemudian pihak kepolisian kemudian ya akhirnya jadi menyesuaikan dengan alat-alat bukti yang ada. Dan akhirnya ada penggunaan pasal baru gitu. 355 ayat 1 KUHP subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP lebih sudah subsidiar-subsidiar lainnya. Dari kacamata kuasa hukum lagi-lagi. Pasal yang digunakan ini apakah tepat? Kalau masalah pasal kan itu kewenangan penyidik ya. Kami juga tidak bisa mengomentari lebih. Biarlah ini berjalan dulu ya berproses ya. Nanti mungkin akan nanti tibanya nanti di tiba yang saat yang tepat ya. Mungkin di pengadilan. Penganyayaan berencana bang? Bagaimana? Penganyayaan berencana. Ya itu kalau berbicara pasal kan kami tidak bisa mengomentari lebih. Ya itu kan kewenangan penyidik. Tapi abang kasih tahu sama Mario klien Anda gitu. Ini ada kemungkinan besar gitu. Kan pada saat di BHP kan dia baca. Penganyayaan dengan penganyayaan berencana? Ya dia baca. Jadi klien kami mau baca. Dia setuju-setuju saja ya katakanlah ya gimana gitu menanggapi ini kok pasalnya jadi begini gitu. Kan persoalan bukan setuju atau tidak ya. Kan persoalannya kalau sudah ditetapkan oleh penyidik kan ya itu kita hormati dulu kan. Ya lagi-lagi akan masuk pemberkasan. Ya nanti kan di pengadilan baru akan diuji. Oke. Ya berdasarkan fakta-fakta ya. Selama pemberkasan, katakanlah selama pemeriksaan BAP ini bang. Dari klien Anda kemudian juga sesama tersangka lainnya dan juga saksi-saksi lainnya. Apakah sempat ada kontak atau sempat bertemu begitu di kepolisian? Setahu saya sih dipisah ya. Di pemeriksaan juga terpisah. Jadi pertemuan terakhir antara semua teman-teman ini itu kapan? Kalau di pemeriksaan sih setahu saya sudah terpisah ya. Enggak bukan maksud saya. Sebelum akhirnya diperiksa. Tapi pada saat awal-awal mungkin. Setelah kejadian. Ya pada kejadian mungkin ya. Setelah kejadian masih sempat ketemu lagi. Nah itu saya tidak tahu karena itu di polisian kan. Oke. Kalau di polisian sih sudah dipisah ya pemeriksaannya. Oke. Itu soalnya masih ada lagi beberapa apa ya namanya. Kan saya sempat berdialog juga. Sempat menanyakan terkait dengan perspektif dari sesama tersangka lainnya. Baik dari pihak Shane Lukas maupun juga dari saudari AG. Tapi itu makanya akan kita gali lagi di segmen berikut ya bang. Segmen terakhir. Pemirsa program One Ono masih akan kembali setelah jadat. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami.